Sosok keluarga pemimpin negara harus diakui turut mewarnai perjalanan bangsa. Melintasi zaman, keluarga mantan presiden dan wakil presiden sebagian bahkan terus berkarya untuk bangsa. Salah satunya adalah putra bungsu proklamator sekaligus presiden pertama RI yang hingga detik ini masih membaktikan diri di jalur kreatif dan politik, yaitu guru Soekarno Putra. Simak, wawancara, anchor CNN Indonesia Alvian Raharjo bersama sosok yang bahkan sudah dianggap sebagai salah satu maestro kebudayaan Nusantara ini. Selamat siang Mas Guru. Selamat siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih Mas akhir-akhir ini Mas? Sekarang agenda lebih banyak ngikut peta perpolitikan ya Mas ketimbang seni dan budaya. Bagi rata lah. Untuk seni budaya tetap. Insya Allah saya mau bikin konser nanti bulan Januari. Selama Mas Guru waktu itu Pak Karno masih ada gitu. Ingatan apa yang sampai sekarang masih terus dikenang selama memperingati 17 Agustus waktu mendiang Pak Karno ini masih ada Mas? Ya segala sesuatunya masih menempel kuat ya diingatan saya. Peringatan 17 Agustus waktu itu yang terakhir dari Bapak Presiden Soekarno itu tahun 1966. Ya saya masih ingat semuanya. Oke. Nah terus melihat dulu sosok Bapak gitu ya berdiri sebagai pembina upacara harus menghadapi banyak orang di depan gitu sebagai putra seorang Presiden Soekarno itu gimana perasaannya dulu Mas? Waktu masih kecil gitu? Saya dari kecil udah merasa bahwa ayah saya tuh bukan milik saya sendiri gitu tapi milik banyak orang. Itu satu. Kedua ketika tinggal di istana juga saya udah merasa bahwa ini kayaknya bukan rumah orang tua saya gitu. Kayaknya rumah negara gitu kami udah punya kesadaran ke situ waktu itu. Sehingga waktu masih kecil biasanya kalau anak-anak kan kalau umur 3-4 tahun suka corat-corat di tembok gitu. Tapi kalau saya nggak apa kayaknya jangan gitu. Iya Mas Guru kalau kita berbicara tentang budaya gitu Mas Guru kan cukup mumpuni ya. Bahkan bisa dikatakan maestro budaya di Indonesia lah saat ini gitu. Dulu awalnya keluarga Pak Karno gitu ya, merum Bapak dan Ibu gitu memperkenalkan budaya ke putra-putri itu seperti apa Mas? Sehingga kayaknya kok budaya Indonesia itu begitu tertanam dalam jiwa seorang guru Soekarno Putra. Bapak itu kan kolektor sekaligus Bapak juga senang melukis. Jadi di rumah tadi di istana waktu itu saya udah hafal deh sama lukisan-lukisan karya maestro baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Udah tau. Terus juga kami sekeluarga adik-beradik ini, kakak beradik ini, dari kecil gitu udah mesti diajarin nari daerah. Oke. Terutama tari Jawa, tari Sunda, kemudian tari Bali dan Sumatera. Nah kan ketika kita nari itu kan juga diiring sama gamelan. Jadi dari kecil juga udah biasa denger gamelan dan akhirnya bisa sendiri gitu. Mas Guru kalau kita lihat saat ini kan budaya Indonesia juga terus dikembangkan gitu ya Mas? Yang terus diperkenalkan seni tari, seni musik, kemudian seni rupa dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana Mas Guru melihat perkembangan seni budaya di Indonesia dalam berbagai hal ini? Budaya itu di satu sisi harus tetap dilestarikan, harus abadilah gitu, lestari. Di satu sisi budaya gak bisa tinggal diam, harus dikembangkan. Nah sekarang kebudayaan Indonesia itu dalam hal berkembang kebudayaan cukup baik. Misalnya anak-anak kita yang berbakat musik, tari, film atau apa, itu banyak bahkan yang bukan di sini aja ya, pengetahuan ya, inovator-inovator apa gitu. Sangat baik itu berkembang semuanya. Termasuk olahraga. Olahraga itu kebudayaan juga. Nah gitu. Itu yang dari segi pengembangan. Nah dari segi pelestarian ini yang gak prihatin. Terutama yang menyangkut kehidupan sehari-hari adalah bahasa. Bahasa Indonesia ini yaitu penuturnya sekarang, apalagi generasi muda. Termasuk insan film, televisi presenter, segala macam, pemusik. Film aja sekarang bikin film banyak berjujul bahasa Inggris. Untuk apa. Lain kalau mau dibawa ke festival pun bisa pakai subtitle kan. Bisa pakai apa. Apalagi bahasa daerah itu mungkin udah berapa ratus yang makin punah. Nah kan sekarang kan ada upaya untuk mengembalikan salah satu budaya fashion itu ya Mas. Biasanya kan ada Selasa berkebaya. Terus kemudian ada Rabu Nyunda. Kemudian di Bali itu kalau gak salah setiap hari Rabu atau Kamis menggunakan baju adat gitu ya. Nah itu apakah itu juga salah satu upaya untuk mencoba mengembalikan sesuatu yang Mas Guru bilang nyaris punah itu tadi? Ya baik sih, itu baik. Dan masih merupakan tahapan. Karena sebetulnya idealnya adalah bukan cuma hari Selasa saja kita berkebaya. Dan juga itu lebih banyak mengacu pada wanitanya kan. Dan prianya juga mestinya. Saya bisa salut sama misalnya Pak Ma'ruf Amin. Dan sehari-harinya pakai sarung. Dan itu pun baik. Dan saya sangat menghargai sekali Pak Jokowi yang abis dari Kongres BDI Perjuangan waktu itu langsung berangkat ke Malaysia. Tetap pakai busana adat di Bali gitu. Buat saya itu sesuatu yang harus banyak ditiru. Jadi fashion atau busana, kuliner, bahasa itu adalah sehari-harinya kita. Kita kan selalu berbahasa, makan-makan, sama berbusana. Itu harus kita semuanya kembali ke akar budaya Indonesia. Baik Mas Guru, kita nanti akan ngobrol lagi soal apa sih rencana Mas Guru ke depan gitu ya. Kan terakhir konser sempat bikin ya. Apakah tadi Mas Guru juga akan bikin konser musik lagi tahun 2020 Januari nanti. Konsepnya seperti apa? Kita bicarakan nanti di sana ya Mas ya. Seperti apa yang diajarkan Bung Karno. Kalau kamu jadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau kamu jadi Kristen, jangan jadi Yahudi atau jadi Eropa, jadi Amerika. Kalau kamu jadi Hindu, jangan jadi India. Nama Mas Guru gitu, Guru pakai huruf U. Soekarno Putra juga menggunakan huruf U. Bukan menggunakan ejaan lama. Ada alasan tertentu waktu itu Mas? Iya banyak masyarakat masih salah menulis nama Bapak ya. Bapak kan nyebutnya Soekarno gitu. Tapi banyak masih nulisnya SOE, Soekarno gitu. Padahal Bapak sudah menyarankan bahkan menginstruksikan. Itu bisa dibaca di buku otobiografi-nya Bung Karno. Di situ Bung Karno bilang, Semenjak kemerdekaan, saya memerintahkan untuk Waktu itu jadi ejaan Suwandi kan namanya. Ejaan Republik itu. Kemudian baru jadi ejaan yang disempurnakan. Jadi udah gak ada huruf OE lagi. Huruf U. Bung Karno bilang termasuk menulis nama saya. Bukan Soekarno. Itu salah. Nah terus cuman Bung Karno berkata, Satu yang tidak bisa kulakukan adalah mengubah tanda tanganku. Jadi tanda tangannya Bung Karno itu tetap Soekarno. Karena sudah sulit untuk mengubah tanda tangan. Apalagi Presiden. Maksudnya tanda tangannya berubah dulu. Jadi Bung Karno pesannya gitu. Itu kan pesan buat seluruh bangsa. Yang harus dibikin catatan mungkin oleh lembaga bahasa Indonesia, Pembinaan Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Termasuk akhirnya nulis nama saya. Tiga kata. Kadang-kadang orang dua kata. Soekarno putranya disambung. Salah. Yang benar, guru Soekarno putra. Nah kan seringkali sekarang kan memang muncul apa namanya, Budaya-budaya Indonesia kan kembali dimunculkan lagi. Gerakan fashion tadi saya bilang ada Selasa Berkebaya, kemudian Rabu Nyunda, dan sebagainya. Tapi seringkali hal ini tuh sering dibenturkan dengan isu-isu agama, Mas. Bagaimana Mas Guru melihatnya ini? Seperti apa yang diajarkan Bung Karno. Kalau kamu jadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau kamu jadi Kristen, jangan jadi Yahudi atau jadi Eropa, jadi Amerika. Kalau kamu jadi Hindu, jangan jadi India. Contoh soal Pak Ma'ruf Amin. Nah itu cukup Indonesia. Pakai saruk, bajunya apapun, gak perlu baju koko, apapun. Karena anda pakai jas, pakai pici. Jadi, itu Muslim Indonesia. Muslimahnya bagaimana, marilah kita contek misalnya dari ibu saya sendiri. Dasarnya berpakaianlah pakaian Indonesia. Kebaya atau apa. Kemudian, baru berkerudung. Seperti ibu Wahid Hashim, ibu saya, ibu Sinta, Nuria Wahid, ibu Gusdun. Itu Indonesia gitu loh. Karena sekali lagi, Islam tuh diambil tuh apinya, kata Bung Karno. Jangan abunya. Arti apinya tuh adalah spiritualnya. Bukan kebudayaannya gitu loh. Nah kan, kalau kita lihat selama pemerintahan Pak Jokowi ini kan, seringkali, selama peringatan 17 Agustus ya mas, kita balik lagi, 17 Agustus selalu menyisipkan pesan-pesan budaya nih. Beberapa kali selalu memakai atau mengenakan baju-baju daerah. Terus kemudian, ada perlombaan baju daerah dibuat tamu-tamu yang hadir. Begitu. Nah, Mas Guru melihatnya bagaimana? Saya terus-terang salut Pak Jokowi. Mungkin ini baru, selain Bung Karno, baru kemudian Pak Jokowi lah yang ke detail. Tentu Pak Jokowi sekarang dikenal terutama pembangunan, infrastruktur sebagainya. Tapi Pak Jokowi juga tidak ketinggalan melakukan sebisa-bisanya apapun yang beliau bisa dalam hal ini adalah kebudayaan. Beliau turut apa ya? Secara praktek. 17 Agustus, mulai dari pemerintah sebagai penyelenggara, upacara misalnya, sampai para undangan semua pakai-pakaian daerah. Itu sangat baik menurut saya. Karena, kalau buat saya, idealismenya adalah bahwa kita tuh dalam sehari-hari tuh lebih banyak ke pakai-pakaian daerah. kalau saya sih mungkin bisa didengar pemerintah gitu. Kita memulainya juga adalah gini, terutama buat wanita ya, seragam pegawai negeri atau pejabat-pejabat pemerintahan atau apa. Mulai dari kelurahan sampai ke menteri-menteri sampai apa gitu tuh. Kalau ada seragam, seragam sekolah pun menurut saya apelih yang udah SMA gitu. Basiknya misalnya atasnya baju kurung, Sumatera, bawahnya sarung. Terus apa namanya, dijadikan itu pakaian seragam sekolah. Bagi mereka yang mau pakai kerudung atau enggak, ya itu hak masing-masing ya. Gitu. Oke. Sosok guru Soekarnoputra cukup lekat gitu dengan kinaria GSB. Nah, bisa ngasih bocoran sedikit enggak mas? Mas, guru tadi bilang Januari 2020 akan bikin konser. Konsepnya ini kan seperti apa mas? Ya, sebetulnya itu merupakan lebih merupakan konser Orkestra Simfoni. Nah, itu semua lagu ciptaan saya yang bernuansa kebangsaan, apa nama, pemujaan terhadap Tuhan, tanah air dan bangsa. Yang nyanyi pun juga itu dengan gaya seriosa dengan paduan suara. Tapi tentu dalam saya udah komit sama diri saya kalau dalam cipta-mencipta saya harus selalu memasukkan unsur dari akar kebudayaan kita. Jadi, disitu pasti ada musik-musik entah itu dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan sebagainya. Insya Allah bisa kolosal ya. Pemain musiknya kira-kira seratus orang lebih. Paduan suaranya juga seratus orang lebih. Dan lagu-lagu ini lagu-lagu baru atau lagu-lagu lama Mas Guru? gitu. Campur. Oh, campur. Lagu baru mungkin 30%. Terakhir Mas Guru. Apa visi dan pandangan Mas Guru untuk Indonesia ke depan? Bangsa ini sebetulnya harus menyadari gitu. Bahwa kita ini memang betul dianugerahi tanah air yang elok permai, orangnya juga sebetulnya baik-baik. Itu semua kan gak akan ada kalau tidak ada proklamasi kemerdekaan. Dan siapa perintis utamanya dari proklamasi itu? Siapa Bapak Bangsa kita? Itu terutama Bung Karno. Bersama pejuang-pejuang lainnya. Itu yang harus dihargai. Nah ini anak-anak zaman sekarang kurang. Indonesia kalau mau maju ke depan itunya dulu harus disadari. Terus kita ya itu menjaga persatuan segala macam. Cinta sama kebudayaan, cinta kepada Nusa, kepada bangsa, dan segala sesuatunya gitu. Kamu berpikir, bertindak, itu harus semuanya kamu dedikasikan untuk negara dan bangsamu. Terima kasih Mas Guru sudah meluangkan waktu di perbincangan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti rencana konsernya sukses, kemudian Mas Guru juga bisa tenantias memberikan pemikiran-pemikirannya terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas. Sama-sama. Dan demikian tadi wawancara saya dengan Guru Soekarno Putra dan kini saatnya kita kembali lagi ke studio.